Halo Sobat TAC, banyak negara iri, tak ingin Indonesia maju dengan sawit. Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia, GAPTI, memberikan gambaran secara gamblang, mulai dari tantangan dan hambatan industri kelapa sawit yang tengah dihadapi kepada para insan media. Melalui workshop wartawan GAPTI 2023, GAPTI menginginkan para insan media mendapatkan gambaran yang utuh terkait industri sawit yang saat ini menjadi komoditas unggulan dan berkontribusi besar pada perekonomian nasional. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Dua Urusan Kebijakan Publik, GAPTI, Satri Jabe. Wibawa, kita harus memberikan gambaran secara utuh terkait industri sawit yang menjadi komoditas unggulan nasional, pada media yang mewakili pikiran masyarakat umum. Bahwa, tanaman kelapa sawit murni tanaman yang ditanam di Indonesia, kata Satrija. Meski kelapa sawit imbuhnya, bukan tanaman asli dari Indonesia, melainkan dari Afrika tetapi berhasil dikembangkan di Indonesia hingga saat ini menjadi sektor yang berkontribusi besar pada perekonomian nasional. Jadi, tanaman kelapa sawit asli tanaman yang dibudidaya di Indonesia dan diekspor ke berbagai negara di dunia. Tetapi anehnya banyak regulasi yang mengatur industri sawit Indonesia, banyak yang impor salah satunya regulasi uu deforestasi yaitu regulasi dari Uni Eropa yang ingin menghambat sawit Indonesia di Uni Eropa, jelas Satrija. Dikatakan Satrija, banyak dari negara lain yang tidak menginginkan Indonesia maju dengan kelapa sawit. Bahkan, tanpa disadari ada oknum di dalam negeri Indonesia yang tidak ingin sawit berkembang dengan berbagai cara, salah satunya melalui pendidikan dari tingkat SD, perguruan tinggi yang menyampaikan bahwa sawit merupakan penyebab dari deforestasi dan merusak lingkungan. Hal, hal ini perlu dipahami oleh masyarakat, mudah-mudahan para jurnalis wartawan, yang mewakili media, bisa memahami secara utuh terkait kontribusi industri sawit bagi perekonomian nasional. Dan berbagai tantangan dan ambatan yang ada di luar dan dalam negeri. Sekali lagi terima kasih untuk para media yang sudah berkenan hadir dan mengikuti kegiatan workshop wartawan GAPTI 2023, Bungkas Satrija, mewakili GAPTI. Terima kasih telah menonton!